Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan share kepada kalian tentang tempat wisata di Probolinggo yang instagramable Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur Kota ini terletak 100 km di sebelah tenggara kota Surabaya Tempat wisata di Surabaya cukup banyak Cuma untuk kali ini kita akan membahas tentang wisata yang terdapat di Probolinggo Oke ada 7 tempat yang akan kita bahas kali ini Untuk sumbernya saya mengambil dari wisata IDN Yang pertama ada air terjun Madakaritura Tempat wisata di Probolinggo Timur ini Untuk yang pertama kali kita bahas air terjun Madakaritura Air terjun ini terletak desa di beranggabah lumbang Probolinggo Jawa Timur Dengan tinggi sekitar 200 meter dari puncak hingga dasar Air terjun ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa Yang menghadirkan panorama indah di kawasan lering Unum Brom Air terjun ini terletak di daerah lembah Yang dikelilingi dengan kebun-kebun yang menjilang tinggi Wisata air terjun di Probolinggo Di Probolinggo ini hampir sama dengan tempat wisata di Tenang Yang menghadirkan wisata seluruh Oke selanjutnya ada wisata Pantai Bentar Pantai ini menyimpan begitu banyak keindahan alam Mulai dari panorama yang indah, fasilitas yang cukup, pemandangan hutan Serta fauna laut yang cukup Jika kalian beruntung pada bulan-bulan tertentu Kalian bisa melihat hiu tutul yang sangat langka Pantai ini adalah tempat persinggahan dari para hiu tutul Yang akan bermigrasi ke Laut Australia Lokasinya Lokasinya Pantai Bentar ini terletak di jalur panturan layangan Karangannya, curasawu, ikanapan gendim, Probolinggo, Jawa, Jawa Oke selanjutnya ada kolam renang Banyuangga Wisata kolam renang Banyuangga merupakan tempat wisata keluarga di Probolinggo Yang menghadirkan pemandian ini Wisata ini hampir sama dengan tempat wisata di Gualegaki Yaitu wisata telakar yang menyandikan tempat pemandian yang beragam fasilitas di dalamnya Untuk lokasinya Terletak di Jalan Hayang Wuruk, Mangun Harugyo, Kejamatan Layangan Kota Probolinggo, Jawa, Jawa Oke selanjutnya ada benteng layangan Benteng ini merupakan salah satu penting wisata di Probolinggo yang wajib kena kunjungi Benteng ini hampir sama dengan tempat wisata di Cilapak Yaitu benteng yang menghadirkan suasana historis masa perjuangan Benteng ini menjadi saksi keganasan perlawanan rakyat Probolinggo pada masa kolonialisme belan Untuk lokasinya berada di Mayangan, Kejamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur Selanjutnya ada di Ketapak Ojek wisata di Probolinggo yang tak kalah menarik Yaitu pilih Ketapak ini Keindahan dari alu sekitar pilih Ketapak sudah tidak perlu diragukan lagi Banyak hal yang bisa kalian lakukan di tempat ini Kalian bisa melakukan kegiatan snorkeling Melihat keindahan di bawah-awaknya Selain itu Kalian juga bisa menjelajahi nampak di sekitar pilih Ketapak Yang menghadirkan memanakan eksotis Liburan kalian akan sangat berjumpa Jika bermalam di pilih Ketapak Selanjutnya ada BJ Bakau Resort Atau seringkali kita kenal dengan BJBR BJBR ini sangat populer di Probolinggo Merupakan tempat wisata unggulan yang direkomendasikan kepada kamu yang berkunjung ke Probolinggo Tempat ini menawarkan masualitas penunjam yang cukup lengkap untuk kamu Kamu bisa menikmati keindahan dari hutan bakau Serta udara yang sangat segar dari pantai yang ada di sana Selain itu terdapat fasilitas lain seperti piramida batol, bulu pinta, dan yang lainnya Jika kamu ingin melihat air terjun yang indah Tidak jauh dari tempat wisata ini Oke, itu keterangan dari lokasi ini Selanjutnya kita beralih ke tempat terakhir yang akan kita bahas yaitu kebun plan Kebun teh ini sangat terkenal di Probolinggo Karena keindahan hamparan perkebunan teknik Perkebunan ini merupakan pemandangan yang hijau Serta udara yang hidup dari kebun teh di dunia tersebut Selain itu, aroma khas dari tanaman teh juga menjadi salah satu daya tarik bersendiri Itulah beberapa objek di Probolinggo Yang bisa kita kunjungi kapan saja Masih banyak destinasi wisata lainnya Hanya saja kita tambahkan lingkungan itu saja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like dan di subscribe Thank you Jangan lupa di like dan di subscribe